Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalat, Wassalamu ala Rasulullah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahabat juma'in Alhamdulillah Rabbul Alamin Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Rektor Universitas Islam Malang Profesor Dr. Mas Kurek Masih Beserta seluruh prinsipitas akademika Universitas Islam Malang, UNISMA Beserta anak-anakku, adik-adikku, calon mahasiswa baru Calon pemimpin bangsa masa depan Calon pegerak pembangunan desa Adalah para mahasiswa baru Universitas Islam yang saya banggakan Alhamdulillah, anak-anakku mahasiswa baru Universitas Islam yang saya cintai Hari ini kita semua layak bersyukur Karena masih diberikan kenyamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika kita bisa menjadi bagian dari proses perjalanan Universitas Islam Malang yang kita banggakan dan kita cintai Dan sekalian yang saya cintai menjadi salah satu dari sekian ribu mahasiswa baru Di Universitas Malang tahun Akademi 2020-2021 adalah perubahan Kesempatan yang luar biasa Yang tidak diperoleh Anak-anak seusia kalian Dan ini bukan hanya kesempatan belajar Bukan sekedar kesempatan mendapatkan gelar sajana Tapi ini adalah kesempatan melakukan perubahan yang lebih luas Kesempatan membantu sesama Kesempatan menjadi pemimpin bangsa di masa depan pada semua level dan tingkatan Karena itulah ada di sekalian masa baru Mulai hari ini dekat melakukan perubahan Di tengah-tengah masyarakat harus ditanamkan dari sekarang Dan terus dipupuk agar tidak layu sebelum berkembang Tentu untuk perubahan dari yang tidak baik menjadi baik Dari yang tertinggal menjadi maju Dari yang miskin menjadi sejahtera Dari yang merusak lingkungan menjadi memberikan perhatian terhadap lingkungan Dan semua itu bisa dimotori mahasiswa Utamanya mahasiswa Bursa Islam Malang yang kita cintai Ada dari sekalian yang saya banggakan Pertanyaan mendasar yang ingin saya ungkapkan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Dari mana kita memulai perubahan itu? Dari mana kita mewujudkan Indonesia Maju? Ada adikku mahasiswa baru Menurut Islam Malang yang saya cintai Ketika masih menjadi mahasiswa di Yogyakarta Pertengah tahun 1980-an Kajian-kajian tentang teori pembangunan Development Studies sedang mengemuka pada saat itu Para akademisi, aktivis, dan pegiat sosial Riuh rendah mendiskusikan isu tersebut Sebagai anak desa yang waktu itu beruntung bisa menikmati mewahnya bangku kuliah Saya berhipotesis bahwa transformasi itu harus dimulai dari desa Bagaimana pernah dikatakan Bung Hatta Indonesia tidak akan besar karena opor di Jakarta Tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa Hipotesis tersebut masih berlaku hingga saat ini Desa tempat kita lahir Dan saya yakin hampir 100% masa baru di sini Bahkan dosen Unisma pun Juga Pak Rektor bahkan itu lahir dan besar di desa Kita tumbuh dari sumber daya alam yang dimiliki desa Kita hidup dari segarnya udara desa Dan kita beranjak dewasa bersama dengan keryangan yang ada di desa Karena itulah bukan hal yang luar biasa Ketika mahasiswa, pemuda yang menimba ilmu di kota Kuliah di kampus ternama seperti Unisma ini Hati dan pikirannya tetap memikirkan desa Tindakan dan perjuangannya selalu dipautkan pada desa tempat ia dilahirkan Ada adikku sekalian masa baru Unisma yang saya banggakan Menurut data yang dimiliki kementerian desa Pembangunan desa Pembangunan di daerah tertinggal Yang hari ini kita miliki jumlah totalnya Ada 74.953 desa di seluruh Indonesia Kemudian data kementerian dalam negeri pada tahun 2019 Menyebutkan bahwa 90% wilayah Indonesia Berupakan pendesaan atau wilayah pendesaan Sedangkan dari aspek kependudukan Data tahun 2020 Badan Pusat Satin menyebutkan bahwa 43% penduduk Indonesia ada di kita Jadi saya pertegas ya 91% kewilayahan ada di desa Tapi ketika bicara tentang kependudukan atau kewargaan Itu 43%-nya ada di kota Adik-adik sekalian saat ini ekonomi desa sedang menghadapi tantangan yang cukup berat Salah satunya karena pandemi COVID-19 Awal Agustus kemarin BPS merilis Terjadinya kontraksi ekonomi Indonesia sebesar minus 5,32% pada terlaluan 2 tahun 2020 Kibatnya apa? Tentu jumlah penduduk peskin di Indonesia pada Maret 2020 menjadi 26,42 juta orang Atau 9,78% Jumlah ini mengalami peningkatan 1,28 juta orang atau naik 0,37% Dari data Maret 2019 atau year-to-year-nya Di perdesaan jumlah orang miskin turun 0,03% Sedangkan di perkotaan naik 0,69% Menghadapi situasi ini adik-adik sekalian memang tidaklah mudah Namun penyataan ini memberi petunjuk bagi kita semua Bahwa bangunan harus dimulai dari desa Pertama, karena desa merupakan pembentuk Indonesia Sudah ada lebih dari 250 entitas budaya sebelum kemerdekaan Indonesia Yang mengejawentah menjadi ribuan desa yang ada saat ini Kedua, karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan Dan yang ketiga, karena sebagian besar penduduk Indonesia juga tinggal di desa Serta yang keempat, karena desa adalah kawasan yang paling takut Menghadapi situasi krisis Ada adik mahasiswa Tentu pembangunan dari desa hanya akan menjadi ide dan gagasan belaka Apabila generasi muda saat ini kaum milenial Mahasiswa UNISMA tidak pernah menjadi ide pembangunan Tidak pernah menjadikan ide pembangunan desa menjadi aksi nyata Padahal, seperti saya sampaikan di awal Hampir 100% dari kalian adalah dilahirkan dan dibesarkan dari desa Dan menjadi naif apabila desa kita memiliki pengetahuan yang cukup Jejaring yang memadai untuk membangun desa Tetapi pada diri kita tidak ada sedikitpun semangat Cita-cita untuk membangun desanya Dan membangun sesamanya untuk lebih maju Ada adik sekalian yang saya banggakan Begitu juga dengan kampus Kampus-kampus bukanlah meneragading Yang mengabaikan nasib rakyat sekitarnya Jelas sekali amanat Tridharma Perkuan Tinggi Harus nyata dalam wujud pendampingan pembangunan desa Kerja-kerja masyarakat kampus Baik yang akademik maupun yang akademik Harus berdampak pada kebangkitan ekonomi desa Karena sejatinya kampus hadir demi desa Ada banyak hal yang didapat dari kampus Dan juga dapat dilakukan oleh kampus Bahkan kami sudah menyediakan wadah perguruan tinggi untuk desa Atau yang disebut dengan Pertides Kedepan ada banyak kerja-kerja yang membutuhkan peran serta kampus Dan mempercepat pembangunan desa Ada adik sekalian yang saya banggakan Demi mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Akan menetapkan target pembangunan desa Dan kami berdekat mewujudkan 18 SDGs desa Sampai dengan tahun 2030 Ada adik mahasiswa Belajarlah dengan giat sepenuh hati Agar di masa depan kalian dapat memberikan manfaat untuk sesama Menjadi mahasiswa Unisma Menjilmalah sebagai generasi harapan bangsa Kalian generasi milenial Jadilah penanda kebangkitan desa yang melahirkan kalian Wujudkan Indonesia maju dengan desa-desa yang maju Bangun Indonesia secara berkelanjutan Demi anak cucu Mari bersama wujudkan SDGs desa di 2030 Saya Abdul Halim Iskandar Dari Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Mengucapkan selamat datang Masa baru di Universitas Islam Malang Unisma Sukses untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh